Intro Halo sedulur semua Siapa nih yang kalau tiap akhir pekan Sukanya pergi jalan-jalan Pada trip kali ini Saya mau mengajak kalian semua Untuk melihat pesona bumi parah yangan Dari balik jendela kereta Daripada berlama-lama Yuk langsung aja kita ikuti Perjalanan yang satu ini Nah buat yang kangen sama Kereta model jaman dulu Ini dia nih taksa ketambahan Pada trip kali ini Saya mau naik Argo Parahyangan Tapi pakai keretanya sembrani Loh kok bisa? Jadi ceritanya kereta sembrani ini Tiba di Jakarta pada subuh Dan baru jalan lagi pada malam harinya Daripada nganggur berlama-lama di depo Maka tiap akhir pekan Dijadikan sebagai kereta Argo Parahyangan tambahan Untuk mengakomodir penumpang Jakarta-Bandung Yang begitu banyaknya Gopar alias Argo Parahyangan Bisa dibilang satu-satunya kereta api jarak jauh Yang memiliki jadwal perjalanan paling banyak Kalau di hari biasa Ada 24 jadwal perjalanan Dan pada saat akhir pekan Jadwalnya bertambah menjadi 28 perjalanan pulang pergi perharinya Saking banyaknya jadwal si Gopar ini Dan keterbatasan jumlah dari armada keretanya Sampai-sampai dia minjem loh Rangkaian dari kereta api lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati hingga yang tertinggi, Luxury Argo Parayangan merupakan hasil peleburan dari kereta kelas eksekutif Argo Gede dengan kereta kelas bisnis Parayangan yang pertama kali diluncurkan pada April tahun 2010 maka gak heran meski berjudul Argo di kereta ini juga menyediakan kelas selain eksekutif peleburan dari dua layanan KA tersebut semata-mata dilakukan oleh PT KAI atas imbas dari dibukanya tol Cipularan yang menyebabkan anjloknya okupansi penumpang KA pada waktu itu kereta Parayangan itu sendiri diluncurkan pada tanggal 31 Juli 1971 dengan waktu tempuh cuma dua setengah jam melihat suksesnya Parayangan dua dekade kemudian atau tepatnya pada pertengahan tahun 1995, Perumka meluncurkan melayanan kereta eksekutif yang diberi nama JB250 alias Argo Gede selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Taukah kamu, dulu sebelum ada tol Cipularang, perjalanan dari Jakarta ke Bandung maupun sebaliknya bisa memakan waktu 5 jam atau bahkan lebih lho? Meski sekarang sudah ada tol Cipularang, seiring dengan berjalanan waktu, kondisi lalu lintas di tol pun semakin padat. Terlebih saat ada pembangunan tol layang Cikampek, waktu tempuh pun menyebabkan sebagian orang kembali beralih ke kereta untuk melakukan perjalanan. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati